Pemirsa terganggunya, server situs penderimaan siswa peserta didik baru membuat dinas pendidikan DKI Jakarta memperpanjang waktu pendaftaran online. Pendaftaran siswa baru akan ditutup pada 22 Juni mendatang. Ada dekan saya, Sadrina Evanalia, dan jurukamera Tika Harap di SMA 70. Kita akan menanyakan perkembangan tentang server ini. Adin, kita tahu bahwa SMA 70 ini adalah sekolah favorit. Bagaimana kemudian proses pendaftaran di sana setelah kemarin ada gangguan server yang terjadi? Kalau setelah adanya gangguan server yang terjadi pada minggu kemarin, dari hari 15 sampai dengan tanggal 19 waktu kemarin itu memang sempat server rusak. Namun pada hari ini, kami juga memantau di SMA 70 tidak terlalu banyak seperti minggu kemarin yang melakukan pendaftaran siswa baru di SMA 70 ini. Hanya ada beberapa sejak pagi tadi, kira-kira pada pukul jam 8, pada pukul 10 hingga 10 pagi tadi, kami hanya memantau ada sekitar 10 sampai dengan 15 orang tua siswa yang mendaftar kali ini. Setelah dengan adanya pendaftaran yang dengan sistem atau server yang rusak, Ini dari Dinas Pendidikan Tinggi ataupun Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga telah merubah sistem dari mekanisme dari pendaftaran, di mana pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016, di sini orang tua harus mendaftarkan terlebih dahulu secara online. Orang tua harus melogin terlebih dahulu, kemudian mengisi ataupun memilih seolah yang mereka tuju. Namun pada saat ini, yaitu pada tanggal 20 ataupun tanggal 18 kemarin hingga pada tanggal 22 Juni mendatang, prosesnya dirubah, Carlos. Ini dilakukan pendaftaran manual terlebih dahulu, para orang tua siswa dapat datang langsung ke sekolah yang mereka tuju, kemudian mengisi formulir A1 ataupun dari formulir siswa yang berasal dari dalam kota, kemudian ini memverifikasinya langsung ke petugas-petugas yang berada di belakang saya ini, dan kemudian menunjukkan dari SKHUN ataupun Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP yang sudah dilagar gisir, kemudian juga menunjukkan fotokopi kartu keluarga dan juga menunjukkan kartu keluarga yang aslinya. Dan baru kemudian di sini dari para petugas memberikan kode ataupun token kepada para orang tua ini untuk memasukkannya kembali ke sistem online, dan barulah kemudian orang tua ini dapat memilih 3 sekolah yang mereka tuju. Nantinya, Carlos, jika orang tua ataupun siswa ini namanya tidak terdaftar dalam online, yang tidak masuk ke dalam SMA yang mereka tuju, ini dapat mengajukan pendaftaran kembali di tahap kedua, yaitu di tahap dalam proses pendaftaran lokal dan juga di tahap ketiga. Carlos. Kak Adin, dengan laporan Anda tadi bahwa tampaknya memang langkah-langkah ini cukup sulit dan juga ditambah dengan adanya gangguan server, lalu adakah tanggapan dari orang tua calon siswa sendiri tentang kesulitan-kesulitan ini? Carlos, berbagai tanggapan memang diajukan atau dinyatakan oleh orang tua siswa, tadi kami juga sempat menanyakan kepada mereka terkait dengan pendaftaran secara online ini. Ada yang merespon positif, mereka mengatakan bahwa dengan adanya sistem online ini memang lebih mudah, kemudian juga adanya transparan dan juga antukotabilitas terkait dengan pendaftaran online ini, namun sebagian besar dari para orang tua juga mengatakan ini agak membingungkan, begitu Carlos, dengan adanya pendaftaran secara online, belum ada sosialisasi yang baik dari pihak dinas pendidikan tinggi ataupun dari SMP, ataupun sekolah SMP asal mereka. Dan berikut adalah cuplikan pernyataan-pernyataan dari orang tua yang sudah kami melancar pagi ini, Carlos. Ya bingung pertama ya, tapi karena kita cari informasi-informasi itu jadi sederhana ternyata, jadi sangat sederhana ya, jadi bisa sebenarnya diikuti, cuma pertama ya bingung lah, gitu loh. Ini Ibu sudah pendapatkan sekolah untuk anak? Belum, ya saya masih mencoba di sini dulu, negeri gitu loh, tapi ya nanti kalau memang tidak bisa ya terpaksa swasta lah, cuma... Sebenarnya pendaftaran online itu bagus ya, bagus, bagus sekali ya, jadi lebih transparan dan akuntabilitasnya itu bagus ya, itu sih bagus. Ini sudah, Bapak sudah mendapatkan pendaftaran untuk anak? Sudah, sudah. Oh sudah, ini prosesnya seperti apa? Jadi prosesnya kita mengisi dulu namanya daftar A1, yaitu kita sekolah di DKI dan tinggal di DKI, kemudian setelah ditanda tangan, baru diserahkan ke Panitia, dan Panitia itu akan mendapatkan nomor token. Kan kalau kemarin kan tidak kita masukinnya lewat komputer kan, lewat online, itu yang ada orang-orang pada nggak ngerti gitu loh kan, kalau itu belum nge-print tidak diterima yang minggu lalu itu, padahal sedangkan kemarin itu usernya lagi error kan, jadi orang sampai numpuk-numpuk. Sampai di sini pun untuk verifikasi Panitia juga tidak bisa kan untuk memasukkan datanya, karena memang di Dignasnya itu yang error gitu loh, jadi Panitia sampai numpuk, sampai akhirnya dibatalkan kan, karena memang tidak siap gitu loh. Harusnya memang kendalanya seperti itu, harusnya Dignas sudah mengantisipasi lah, kalau yang sekarang kemarin bilangnya ada hacker atau ada sistem yang error, itu harusnya sudah lebih siap lah dengan hacker dan pendaftar yang sekian ratus.